Intro Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hukum Cinta Kasih Yang berdasarkan pada Injil Markus 12 ayat 29 dan 30 Jawab Yesus Hukum yang terutama ialah Dengarlah hai orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa Kasihilah Tuhan Allah Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Dan dengan segenap kekuatan Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kita sudah memasuki hari Minggu Biasa yang ke-31 Itu berarti Tiga Minggu lagi kita akan melewati masa biasa yang panjang Sekaligus menutup tahun liturgi gereja Setelah itu kita akan memasuki masa Advent Yang merupakan awal atau permulaan tahun liturgi gereja katolik Bacaan Injil hari ini menceritakan bahwa pada suatu kali Yesus ditanya oleh seorang ahli Taurat Tentang hukum yang terutama Yesus menjawab Bahwa hukum yang terutama ialah Mengasihi Tuhan Dengan segenap hati Dan dengan segenap jiwa Dan dengan segenap akal budi Dan dengan segenap kekuatan Hukum yang kedua ialah Mengasihi sesama manusia Seperti diri sendiri Tidak ada hukum lain yang lebih utama Daripada kedua hukum ini Dari jawaban Yesus ini Dapat kita simpulkan Bahwa cinta kepada Tuhan dan sesama Adalah hukum tertinggi Hukum yang tidak ada duanya Sebab jika seseorang mengasihi Tuhan Tentu orang itu pun akan dipenuhi oleh kasih Tuhan Orang yang sudah dipenuhi oleh kasih Tuhan Akan dapat mengasihi sesamanya Dengan demikian Kita tidak dapat membalikkan kedua hukum ini Manusia tidak bisa mengasihi diri sendiri Bisa mengasihi Tuhan dan sesama dengan sama baiknya Karena kasih yang dimiliki manusia amat terbatas Saudara saudari terkasih Yesus mengajarkan Bahwa mengasihi Tuhan adalah hukum yang pertama Namun kasih kepada Tuhan harus dilakukan Dengan segenap hati Dengan segenap jiwa Dengan segenap akal budi Dan dengan segenap kekuatan Artinya cinta kita kepada Tuhan Tidak hanya cukup di mulut saja Cinta kita kepada Tuhan Tidaknya melibatkan pikiran atau akal budi Sebab kita bisa berdoa kepada Tuhan Tetapi pikiran kita terarah ke tempat Atau sesuatu yang lain Cinta kita kepada Tuhan juga perlu melibatkan hati kita Sebab hati menjadi lambang dari cinta Hati manusia menjadi pusat dari cinta itu sendiri Kita juga mencintai Tuhan dengan melibatkan jiwa kita Jiwa adalah bagian terdalam dari manusia Yang tidak dapat dilihat oleh mata jasmani Namun Tuhan tahu Apakah kita mengasihi dia Dengan segenap jiwa kita Selain itu Cinta kita kepada Tuhan Harus melibatkan kekuatan kita Artinya Kita harus berusaha sekuat tenaga Untuk mencintai Tuhan Saudara-saudari terkasih Hukum kedua yang sangat penting menurut Yesus adalah Mengasihi sesama Kita mengasihi sesama karena beberapa alasan Pertama Allah mengasihi manusia Kalau Allah mengasihi manusia Maka tidak mungkin kita membenci apa yang dikasihi oleh Allah Ibarat seorang pria mencinta seorang wanita Jika pria itu benar-benar mencinta wanita tersebut Maka pria itu pasti akan berusaha mencintai apa saja yang dimiliki dan dicintai oleh wanita pujaannya Hal yang sama berlaku dalam hubungan manusia dengan Tuhan Kedua Allah tidak kelihatan Hanya manusia saja yang kelihatan Dan kitab suci menjelaskan kepada kita Bahwa Kalau kita mencintai Allah Maka cinta itu harus kita wujudkan Dengan mengasihi sesama kita Sebab Allah yang tidak kelihatan itu hidup Dan hadir dalam diri sesama kita Maka Kalau kita mengasihi sesama Berarti Kita mengasihi Allah Sebaliknya Kalau tidak Kita mengasihi sesama manusia yang kelihatan Berarti Kita juga tidak mengasihi Allah Yang tidak kelihatan oleh mata kita Santo Yohanes dalam suratnya yang pernah Pertama Menuliskan Inilah Kasih itu Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tetapi Allah telah mengasihi kita Dan yang telah mengutus anaknya Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita Saudara-saudaraku yang kekasih Jika Allah sedemikian mengasihi kita Maka haruslah kita juga saling mengasihi Saudara-saudari terkasih Mengasihi Tuhan dan sesama Tidak hanya berguna untuk hidup di dunia Tetapi juga untuk hidup di akhirat Sebab ketika di dunia ini Kita mampu mengasihi Tuhan dan sesama Dengan sungguh-sungguh Maka hidup kita akan bahagia dan sejahtera Hidup yang dipenuhi oleh cinta kepada Tuhan dan sesama Akan membuat kita mampu bekerja Dan berkarya Dengan penuh gairah dan semangat Sementara hidup yang tidak dipenuhi oleh cinta Baik kepada Tuhan Maupun sesama Akan menjadi beban dalam menjalani hidup kita di dunia ini Dan perlu kita ingat dan sadari Bahwa cinta kita kepada Tuhan dan sesama Dapat membawa kita kepada keselamatan Sebab kalau kita mencintai Tuhan dan sesama Tentu kita akan tergerak dan terdorong Untuk memberi dan menolong sesama manusia Yang kelaparan, kehausan dan membutuhkan bantuan kita Dan perbuatan baik yang kita lakukan di dunia ini Dengan menolong sesama yang menderita Dan membutuhkan pertolongan Justru akan menjadi modal bagi kita Untuk masuk surga Apakah selama ini kita sudah berusaha Mengasihi Tuhan dan sesama kita Dengan penuh kesuguhan dan tanpa pura-pura Marilah kita berdoa Tuhan Yesus Kristus Engkau mengajarkan kami untuk mengasihi Tuhan Dengan segenap hati Segenap jiwa Segenap akal budi dan segenap kekuatan Engkau pun mengajarkan kami Untuk mengasihi sesama Curahkan cinta kasihmu Agar kami bisa mengasihi engkau dan sesama kami Doa ini kami persembahkan Dalam nama Yesus Tuhan dan pengantara kami Amin Semoga kita semua selalu dinaungi Dan dibimbing oleh berkat Allah yang maha kuasa Bapak dan putra dan roh kudus Amin Sampai jumpa di video selanjutnya